Giring Ganesa itu menyebutkan bahwa ada opsi beliau atau Bro Giring ini akan mundur dari kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau Ketua PSI. Sirkulasi Ketua Umum itu penting sekali. Artinya kita tidak ingin ada Ketua Umum yang terus-menerus menjabat tanpa adanya regenerasi. Ada nggak sih sosok-sosok itu yang kemudian sudah tergambar di orang-orang PSI ini? Kayaknya kita bisa sebut nama misalnya ada Faldo, Faldo kan umur tiga bulan juga. Faldo disebut nih, berarti jalan-jalan Jalan Ketua Umum PSI ini. Jadi kalau kita lihat Mas Gibran, Mas Naisang, ini nilai-nilainya sama dengan nilai-nilai kita. Kalau memimpin Solo bisa, bisa nggak Mas Gibran memimpin PSI? Usia sesuai. Dan ini pertanyaan, apakah keputusan Bro Giring ingin, baru ingin ya, mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum ini? Karena ada peluang PSI tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo. Besti Ngombol ketemu lagi di program Ngomong Politik, di mana semua orang bisa ngomong politik. Semuanya, nggak ada batas. Dan kita akan berbicara jauh lebih hangat, karena semakin hari, semakin hari kita akan menuju 2024, itu kayaknya level komporer itu sudah dari satu ke satu setengah, kedua. Nanti kita akan kenalin siapa narasumber atau kawan yang akan kita ngajak di Ngomong Politik ini. Tapi jangan lupa bahwa Ngomong Politik ini bisa terselenggara karena kolaborasi dengan media poskota. Dan kemudian tempat kita ngomong politik hari ini tidak lain dan tidak bukan lagi-lagi di diskusi kopi. Diskusi kopi itu ada di, yang di sini di Kawi, di daerah Kuningan. Terus kemudian ada di Bangka, daerah mana itu Kemang. Lalu kemudian ada di Lebak Bulus dan di deket Medan Merdeka, lapangan banteng, lapangan banteng. Jadi diskusi kopi adalah tempat yang asik buat ngopi, tempat buat diskusi dan hari ini tempat yang enak buat ngomongin politik. Dan di samping saya, saya akan kenalkan, sebenarnya sudah kenal sih kalau teman-teman atau Besti Ngompol sering melihat media sosial, melihat pemberitaan, hal-hal yang selalu berhubungan dan kontroversi terhadap kepemimpinan. Waktu itu, Gubernur DKI Jakarta biasanya ada nama beliau. Jadi langsung saya kenalkan, Bung, bukan Bung ya kayaknya, Bro, Ngaruri PSI, Bro. Bro William, sarana di dia. Selamat siang, Bro William. Apa William? Gue manggil Bro apa gimana enaknya? Ya boleh, Bro. Bro, Bro William. Bro William adalah Ketua Bidang Hukum DPP PSI. Benar nggak? Benar. Nah, jadi kita akan membahas, mungkin ada spil soal hukum, karena habis ini kita akan mendengarkan hasil dari uji materi MK terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden ya, apakah bisa di bawah 35 atau di atas 35, karena PSI juga salah satu partai yang termasuk paling vokal untuk menyuarakan kaderisasi muda dalam keberadaan pada wilayah publik atau ruang publik sebagai pejabat publik. Nah, tapi sebelum kita ngomong panjang, saya pegang HP. Ini bukan tanpa alasan karena saya baru lihat media nasional, dia baru upload berita yang isinya berita tentang ketua umumnya Bro William. Giring siapa sih? Kita ingatnya Giring Niji doang. Giring Ganesa itu menyebutkan bahwa ada opsi beliau atau Bro Giring ini akan mundur dari kursi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau ketua PSI. Langsung kita pengen nanya, ini fresh karena baru, jadi kita bikin podcast ini sekitar satu jam setelah video ini dinaikin ke media. Gimana, Bro William? Ya, jadi kami melihat di PSI, PSI ini dina-nya adalah anak muda ya. Pengurus kita rata-rata usianya 30 tahun. Walaupun ada yang senior, punya jiwa yang muda, gagasannya juga keperpihakannya untuk anak muda. Dan terakhir, seperti yang diberitakan memang, Bro Ketum di Gangesa menyampaikan bahwa PSI ini dina-nya anak muda. Dina-nya anak muda, dan 2024 ini sudah semakin dekat. Dan PSI harus masuk ke parlemen. Parlemen kan sudah masuk, maksudnya yang di Senayan? Di Senayan ya, di Senayan, 4%. Jadi, apapun langkah-langkah yang harus diambil, harus kita ambil dengan keberanian gitu. Bro Ketum menyampaikan bahwa dirinya sudah tua katanya ya. Sudah tua, walaupun umur berapa? Kayaknya 40-an masih ya. 40-an sebenarnya masih muda ya. Oh, tapi di PSI itu 40 kategori tua sudah ya. Rata-rata 30, tapi 40 masih muda lah, masih millennial. Dan beliau menyampaikan bahwa termasuk opsinya adalah mengembalikan mandat ke Dewan Pembina sebagai organ di PSI yang punya kewenangan untuk mengangkat kota umum, untuk dikembalikan mandatnya. Jadi, dari pernyataan Bro Ketum itu, kita harus melihatnya dalam artian bahwa PSI ini adalah partai yang bukan mengkutuskan kota umum. Satu sosok gitu ya? Sosok. Lalu, kita juga partai yang menganggap bahwa sirkulasi ketua umum itu penting sekali. Artinya kita tidak ingin ada ketua umum yang terus-menerus menjabat tanpa adanya regenerasi. Jadi, yang kita tangkap dari pernyataan Bro Ketum adalah pentingnya regenerasi dari jabatan ketua umum, dan juga regenerasi kehadap politikus-politikus muda, agar mereka punya panggung dan punya jabatan-jabatan yang cukup strategis. Masa jabatan ketua umum di PSI itu berapa tahun sih? Dan Bro Giring ini dari tahun berapa ke tahun berapa ya? Bro Giring itu kan dari, kalau nggak salah di tahun 2020 ya? 2020? Iya, kayaknya mas pandemi ya kalau nggak salah ya? Jadi, di PSI memang biasanya satu periode itu ya sampai di tahun pemilu berikutnya ya. Biasanya seperti itu. Oke. Tapi memang ada mekanisme-mekanisme yang bisa saja. Akseleratif lah ya. Untuk melakukan evaluasi dan sebagainya. Kalau kita pengen tahu, sebenarnya banyak yang belum tahu sih. Waktu itu kan yang kita tahu ketua umum PSI pertama kali kan Sis Gris ya. Sis Gris Natalia yang sekarang jadi Dewan Pembina PSI. Lalu kemudian media diinformasikan bahwa ketua umumnya berganti ke Giring. Mekanismenya seperti apa sih? Karena kan, apalagi tadi kan Bro William sudah mengatakan bahwa PSI ini kan DNA-nya anak muda. Anak muda ini kan rasa kepo-nya itu tinggi. Rasa kepo-nya tinggi. Tapi banyak juga yang nggak tahu sebenarnya mekanisme berpartai di PSI itu gimana? Strukturnya itu dipilih berdasarkan vote atau memang itu tadi ada prerogatif dari Dewan Pembina PSI atau bagaimana sih sebenarnya? Keputusan akhir ada di Dewan Pembina ya. Sebagai organ tertinggi di PSI. Namun sebelum mengambil keputusan Dewan Pembina akan menggalak aspirasi dari ketua-ketua DPD, ketua-ketua DPW, kader-kader PSI terkait dengan kepimpinan partai ini. Jadi kalau ditanya mekanismenya seperti apa, biasanya kami akan dimintakan pendapat oleh Dewan Pembina berkaitan dengan kepimpinan PSI, kebijakan strategis PSI dilibatkan. Setelah itu kita menyerahkan kepada Dewan Pembina untuk mengambil kebijakan strategis terkait dengan partai ini. Ada munas-munas gitu enggak kan? Kayak partai-partai lain itu yang lama-lama itu ada munas. Bahkan kalau memang harus ada penggantian ketua umum, didengungkan isu munas lup. Kayak ada partai besar lah, salah satu ini kan yang lagi rame juga. Untuk mengganti ketua umumnya harus segera diadakan munas lup. Nah PSI itu mekanismenya kayak gimana? Kalau di PSI, kita ada yang namanya Kopdarnas ya. Kirip dengan munas ya. Jadi kita berkumpul di satu tempat. Tapi tidak perlu, Kopdarnas ini bukan suatu mekanisme untuk mengganti ketua umum ataupun dan lain-lain ya. Untuk pergantian kepimpinan PSI, lalu struktur kepengurusan DPP, kembali lagi ke Dewan Pembina nantinya. Tentunya Dewan Pembina nantinya akan bertanya kepada struktur yang ada di bawah. Oke, tadi Browila ngomong, kalau menjelang tahun pemilu, tahun 2024, maka partai harus melakukan evaluasi lah. Apakah keputusan atau apa yang di-statementkan oleh Brogiring ini, yang saat ini sebenarnya masih menjabat sebagai ketua umum ya, setidaknya ya. Ketika kita masih ngobrol ini, itu didasarkan pada basis evaluasi tadi. Atau ada faktor-faktor apa gitu mungkin yang kita nggak tahu nih orang publik nih, yang hanya mungkin orang-orang internal PSI di DPP yang pahamnya. Jadi memang kita ingin agar DNA PSI sebagai partai yang berpihak kepada anak muda ini terus dijaga. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa mayoritas pemilih di tahun 2024, itu sekitar 50 persen lebih, itu yang berusia 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke bawah. Jadi sudah seharusnya struktur kepengurusan partai, lalu keberpihakan partai, itu fokus kepada mereka yang 40 tahun ke bawah. Artinya menurut partai, Giring sudah tidak apa namanya, bukan capable ya istilahnya apa ya namanya, sudah tidak masuk dalam range usia yang mewakili generasi muda 40 tahun ke bawah itu. Karena dia 40 tahun ke atas, atau gimana? Brogiring secara kapasitas, secara umur tetap masuk dalam kategori milenial kan, 40 tahun lah ya. 40 tahun. Tapi memang yang disampaikan oleh Brogiring adalah soal regenerasi. Gitu ya, regenerasi. Jadi kami di PSI ini penting sekali untuk melakukan regenerasi, termasuk ketua umum, ketua DPW, ketua DPD, anggota legislatif. Jadi regenerasi itu harus segera menjadi kultur dari kita, bahwa pejabatan ketua umum itu atau pejabatan-pejabatan lain di PSI ini harus terus-menerus kita evaluasi dan kita sesuaikan dengan masyarakat. Jadi gini, Bro. Sebelum kita ngebahas soal isu nasional dan PSI-nya, tapi kan menarik karena kita tadi tahu bahwa, Brogiring sudah ngomong itu ya, statement. Ada peluang untuk dirinya mengundurkan diri sebagai ketua umum dan diaminin sama Bro William. PSI ini kan selalu mendengungkan bahwa kami berpihak pada kepentingan-kepentingan teman-teman anak-anak muda. Dan anak-anak muda yang hidup di alam demokrasi dan cenderung meminta hak untuk bebas. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana batas kebebasan itu didefinisikan oleh PSI minimal di internalnya? Kita tahu beberapa partai, misalnya ketika mereka punya ketua umum, sifatnya mereka tegak lurus nih. Nah, kayak gitu kan. Apa yang menjadi keputusan ketua umum itu akan diikuti oleh anggota hingga level ranting. Tapi, Brogiring tadi juga ngomong di video bahwa yang ditekankan dalam PSI itu adalah suasana yang egaliter. Egaliter kalau saya nggak salah berarti kestaraan. Sejauh mana kestaraan itu dibangun dalam struktur PSI, apakah kemudian urusannya itu sama dengan partai-partai lain, tegak lurus kepada ketua umum, atau ada uji argumen terhadap keputusan-keputusan ketua umum yang diperbolehkan, disampaikan oleh anggotanya atau minimal di level struktur DPP. Atau gimana sih, Bro? Oke. Jadi, nilai egaliter itu sangat penting untuk kita tanam di setiap partai politik ya. Termasuk PSI. Kenapa? Karena Indonesia ini lahir dari rahim feudalisme. Oke, keterjajahan lah kita ini. Keterjajahan, kita hidup dalam kerajaan-kerajaan dulu. Kita hidup dalam zaman order baru yang cukup lama. Sehingga secara natural, kita itu hubungan antara bawahan dan atasan, apapun tempat kita bekerja, itu selalu ditafsirkan secara realistik. Oke. Artinya atasan tidak boleh salah, bawahan tidak punya akses ke atasan langsung. Kalau salah balik lagi ke pasal satu. Pasal satu. Sedangkan kita sudah masuk dalam alam demokrasi. Dan egaliter, nilai egaliter itu adalah perangkat demokrasi juga. Jadi, yang kita tanamkan di PSI adalah akses kita ke Ketua Umum, akses kita ke Ketua DPP, itu tidak ada batas, tidak ada sekat. Artinya, kita senang tiasa bisa WA berketung, kita bisa WA Dewan Pembina, kita bisa WA Ketua DPP, kapanpun saja Anda mau menyaruhkan asli. Jadi, tanpa harus melewati layar-layar atau lapis-lapis, hierarki dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali untuk ditanamkan dalam kultur kita. Kayaknya sih, selama saya berkawan dengan beberapa partai, PSI nih yang modelnya begini nih. Ya Pak, berarti benar-benar terobosan nih kayaknya ini. Ya, kita nggak mau ada sekat lah. Ya. Dan, terkait dengan pengambilan keputusan dan demokrasi internal partai, tentunya kita harus paham bahwa ketika kita berorganisasi, tentunya ada ruang pengambilan keputusan dan ketika keputusan itu diambil. Jadi, ketika kita mau mengambil keputusan yang besar, pastikan ada diskusi di sana. Betul. Ada tukar pendapat, ada debat. Namun, ketika sudah sampai pengambilan keputusan, orang-orang yang ada di organisasi itu, harus paham bahwa organisasi ini harus dikedepankan dulu daripada pendapat-pendapat pribadi. Oke. Karena pendapat pribadi sudah dalam, sudah didiskusikan sebelum pengambilan keputusan. Betul. Nah, kalau kita sudah mengambil keputusan, keputusan organisasi, ya tentu kita harus solid mendukung dan menjalankan keputusan organisasi. Keputusan besar itu contohnya kayak apa? Apa seperti pengambilan keputusan untuk mendukung calon presiden tertentu itu besar-besar enggak di Partai PSU? Ya, misalnya keputusan besar itu ya yang berkaitan dengan nasional ya. Misalnya, tadi soal rebu kerakyat kita, ketika kita rebu kerakyat itu kan kita menanyakan aspirasi dari ketua-ketua DPU dan DPD kan, calon presiden mana yang Anda mau dukung. Dan kita aspirasikan, akhirnya keluar dua nama. Satu, Ganjar Pranowo. Dua, Yeni Wahid. Misalnya gitu. Saya pernah lihat banner-bannernya itu. Jadi, seperti itu contohnya. Nah, artinya ketika rebu kerakyat itu diumumkan ke publik, dengan posisi Bro Giring sebagai ketua umum, maka keputusannya kan waktu itu ada keinginan untuk menduetkan antara Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid. Maka kita ambil nih Ganjar Pranowo, karena yang running hari ini kan tiga ya, orang yang kemungkinan akan nyapres. Satu, Ganjar Pranowo. Dua, Prabowo Subianto. Dan tiga, Nisbas Weda. Apakah ini juga mempengaruhi keputusan Bro Giring untuk kemudian mengundurkan diri? Karena beberapa hari yang lalu, PSI baru saja didatangi, atau disowani oleh salah satu capres yang bukan Ganjar nih. Prabowo Subianto nih. Dan kemudian, gak tau ya, liar apa enggak, intinya bola nih mengeliling ke publik, ada dorongan kemudian, atau ada driving issue bahwa PSI, kemudian ada kemungkinan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Fakta itu diperkuat dengan, memang ini di luar PSI, tapi kita identik dengan PSI, orang sudah bisa paham lah, ada media-media kanal politik, yang kemudian salah satunya adalah anggota baru PSI, Bro Adi Armandu, yang kemudian keluar dari tempat tersebut karena dianggap berbeda kepentingan atau berbeda pilihan. Apakah ini juga yang mendasari? Jadi pertanyaannya, apakah keputusan Bro Giring ingin, baru ingin ya, mengundurkan diri dari posisi ketua umum ini, karena ada peluang PSI tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo? Oke, jadi ini kita harus pisahkan ya, antara pernyataan Bro Getum, yang ingin ada opsi mengembalikan mandat, dan kunjungan Pak Prabowo. Jadi kemarin kita dikunjungi oleh para Prabowo, dalam rangka silaturahmi, dan juga kami melihat, Pak Prabowo juga punya komitmen yang kuat, untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau saya pribadi, kalau ditanya pribadi, bukan keputusan organisasi ya, saya pribadi sebenarnya sangat ingin agar Ganjar Prabowo atau Prabowo-Ganjar ini bersatu. Oke. Kenapa? Karena kekuatan nasionalis ini harus bersatu. Jangan menjadi berkandibalisme. Oke, saling makan. Atau saling makan. Karena 2024 ini kritis sekali dalam kita mencapai status negara maju. Sehingga nasionalis itu harus bersatu. Ya, Prabowo-Ganjar atau Ganjar Prabowo, sehingga kekuatan nasionalis ini bersatu, dan tidak saling memakan satu sama lain. Kita ingin di tahun 2024 ini, nasionalis ini menang banyak justru. Itu kalau dari pandangan pribadi. Kalau berkaitan dengan ketua umum kita, Bro Giring, menurut saya itu dua hal yang berbeda. Jadi menurut Bro Willy, ada nggak keterkaitan antara keinginan untuk mundurnya Bro Giring dari posisi ketua umum dengan kemungkinan reposisi dukungan PSI terhadap calon presiden? Menurut saya tidak, karena Bro Giring juga bukan keluar dari PSI kan, tapi memberikan opsi mandat untuk mengembalikan jabatan ketua umum. Jadi tidak ada opsi keluar partai, dia tetap kader kita, cinta dengan PSI, dia juga akan mencalonkan legislatif di Jawa Barat. Jadi kalau kita hubungkan keduanya, saya kira tidak pas. Tidak pas. Atau belum pas mungkin ya. Karena kan dinamikannya masih jalan, siapa tahu. Nah, masih seputar apa yang diucapkan sama Bro Giring sebagai ketua umum PSI, yang kemudian di-capture sama banyak media hari ini, menyebutkan, tadi Bro Willy juga sudah spill sih, salah satu yang di-underland atau di garis bawahi soal regenerasi. Regenerasi dari kepemimpinan partai PSI, kalau bisa under 40. Kan begitu. Emang sosoknya siapa saja atau siapa? Oke. Sebenarnya kan dari videonya Bro Ketum kan tadi ada kata regenerasi dan dikembalikan ke yang muda. Ya. Dan mengakui bahwa dirinya sudah tidak lagi muda. Sudah tidak lagi muda. Padahal menurut kita masih muda lah. Masih muda lah. Masih seger. Karena mu prima itu. Mu prima lah. Jadi, terkait dengan siapa tadi ya. Yes. Terkait dengan siapa, sebenarnya ini masih opsi kan. Jadi kita belum berbicara banyak soal siapa. Tapi yang perlu kita tangkap dari pernyataan Bro Ketum itu yang kita harus pahami bersama adalah pentingnya regenerasi lalu kepemimpinan anak muda. Walaupun Bro Giring tetap anak muda. Karena kami melihat bahwa di politik ini belum sesuai dengan struktur demografi Indonesia. Rata-rata usia orang Indonesia kan sekarang ya mungkin 30 tahunan ya. Kalau kita tarik rata-rata. sedangkan yang duduk di parlemen misalnya yang menjadi elit-elit partai itu tidak sesuai. Usianya jauh di atas itu. Harusnya kan demografi harus representasi harus menjerminkan demografi. Jadi, kalau kembali ke pertanyaan saya tadi, ada nggak sih sosok-sosok itu yang kemudian sudah tergambar nih di orang-orang PSI ini? Ya, kita punya kader-kader banyak yang baik-baik ya. Bagus-bagus. Kader-kader muda kita banyak. Ketua-ketua DPP kita juga rata-rata juga anak muda yang menurut 30-an. Lalu, ya kita bisa sebut nama misalnya ada ada Faldo ya kan. Faldo kan umur 30-an juga. Faldo disebut nih, berarti jalan-jalan jalan ketemu PSI ini. Bukan kita yang ngomongnya. Ini ada banyak nama lah. Ketua DPW kita juga umur 30-an dan lain sebagainya. Banyak lah umur-umur yang sekarang sudah di jabatan yang cukup oke di PSI. Peluangnya dari kader internal atau bisa saja dari luar? Kita melihat bahwa di PSI ini kan selalu DNA ya. Yang penting adalah DNA-nya sesuai dengan PSI. Oke. DNA-nya sesuai dengan PSI. Lalu dia juga memperjuangkan nilai-nilai PSI. Tentu pertimbangan apakah dia kader atau tidak penting. Tentunya kita juga ingin agar partai ini juga memiliki kaderisasi yang kuat. Sehingga kaderisasi, pertimbangan kaderisasi dalam pemilihan jabatan-jabatan penting di partai politik termasuk PSI ini penting sekali untuk bertimbangkan. Kalau dari luar? Kalau dari luar kita contohnya misalnya dalam pencalonan ini ya kita ambil kasus yang sudah terjadi ya. Kita ambil contoh kasus misalnya kita dukungan ke calon kepala daerah itu kan tidak harus kader PSI kan. Asalkan mereka lulus uji kompetensi dan DNA-nya sama dengan kita. Artinya bisa dong. Termasuk waktu itu kan kita juga mengumumkan hasil remuk rakyat kita Pak Ganjar kan. Itu bukan orang PSI. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu ada. Kalau kita ambil simetris politiknya nih ada dukungan PSI terhadap Capresnya itu adalah Ganjar Pranowo Wicis itu adalah kader dari partai lain kita sebut PDI Perjuangan kalau menurut Bro Willy tadi kan ada nama faldo itu disebut kalau dari internal kalau dari eksternal sebenarnya ini sebenarnya nanya aja sih menurut Bro Willy sosok calon loh kan ada calon calon bukan calon sih bakal calon wali kota Depok yang mau didorong oleh PSI menurut Bro Willy itu gimana bagi PSI-nya sendiri bagi PSI sendiri mas Kaisang mas Kaisang oh iya mas Kaisang kita sebut aja mas Kaisang mas Kaisang di Depok itu kan kita calonkan pastikan karena dia sudah memiliki DNA yang sama dengan kita dia memperjuangkan nilai-nilai yang sama dengan kita sehingga kalau ditanya apakah mas Kaisang ini punya DNA PSI memperjuangkan nilai-nilai PSI punya kakaknya punya gak DNA PSI? menurut kami juga mas Gibran juga juga adalah pemimpin yang sudah terbukti juga sudah terbukti bisa memimpin? sudah terbukti bisa memimpin Solo peninggalannya di Solo juga sangat baik gitu kan jadi kalau kita lihat mas Gibran mas Kaisang ini nilai-nilainya sama dengan nilai-nilai kita kalau memimpin Solo bisa bisa gak mas Gibran memimpin PSI? usia sesuai dan ini pertanyaan kalau itu kita serahkan ke mas Kaisang lah kalau itu Gibran Gibran yang kita tanya oh Gibran minum dulu minum dulu biar enak kalau Gibran ya kita kembali lagi kita saya sendiri juga hanya bisa menyampaikan bahwa mereka punya nilai-nilai yang sama DNA yang sama soalnya kalau kita mau main apa namanya kalau bahasa Jawa bahasanya namanya ilmu kotak katuk katuk-katuan jangan-jangan ini desainnya PSI artinya memang Guru Giring ini bukan secara atensi pribadi tapi kemudian ada atensi bersama di level struktur yang kemudian memberikan ruang kepada sosok tertentu terus kemudian Guru Willy tadi bilang bahwa ya mas Gibran bisa memimpin kok sudah terbukti dan memimpin dulu jangan-jangan memang ruang itu disediakan lagi buat sosok tersebut buat Gibran Raka Buming yang pasti yang bisa saya jawab adalah ruang di PSI masih banyak terbuka lebar ruang ruang PSI masih banyak yang bisa diisi jadi ya itu yang bisa saya sampaikan ruang-ruangnya masih ada berarti ruang itu terbuka ruangnya terbuka tinggal ditafsirkan saja oleh sobat-sobat atau PSI-PSI ngompol sebenarnya maksudnya Guru Willy sebenarnya itu memang sudah disediakan atau bagaimana silahkan ini tebak-tebakan nanti yang menang dapat apa ya dapat like nah kalau kita bicara soal PSI ini kan sebagai partai sebenarnya partai kecil itu adalah bahasa yang partai non-parlemen positif apa enggak ya oke partai non-parlemen di Senayan ya tapi termasuk yang paling vokal di publik di antara partai-partai non-parlemen lain target PSI 2024 apa ya target PSI 2024 pastinya adalah lolos PT 4% kami sudah belajar di tahun 2019 di tahun 2019 kita mendapatkan 1,89% dengan pasukan sebanyak 3.000 caleg oke dari sekitar 25.000 atau 24.000 caleg yang harusnya bisa diisi jadi kita punya satu daerah saya lupa daerahnya dimana kita mendapatkan perolehan suara yang cukup untuk satu kursi tapi karena kita tidak ada calon disana kursinya hangus ada satu daerah kalau nggak salah di Jogja atau di Jawa Jawa Tengah calegnya nggak ada calegnya nggak ada jadi dia cuma nyoblos logo oke nah sekarang PSI ini sekarang kita ada sekitar 16.000 caleg berarti di bawah yang kemarin kemarin kan 3.000 sekarang 16.000 caleg pasukannya lebih banyak lebih banyak struktur kita lebih rapi DPW-DPW kita sudah terisi semua sampai rantingnya sekarang sudah baik logikanya kalau dengan 3.000 pasukan kita dapat 1,89% kita sekarang punya 16.000 pasukan seharusnya 4% itu logis untuk kita dapat survei internal untuk PSI berapa sih sebenarnya survei-survei internal dan lain-lain kita melihat PSI ini sudah sudah 4% lebih ya 4% lebih tapi kita melihat bahwa yang paling penting adalah kita menyusun caleg-caleg kita dengan baik menyusun ke pengurusan kita dengan baik agar survei itu benar-benar terrealisasi karena begini survei itu kan tidak tidak akurat memotret elektoral karena misalnya PSI dianggap punya suara 2% misalnya ya ketika pemilu bisa 4 atau 5 karena belum ada kontribusi kinerja caleg yang bisa direkam oleh survei karena belum ada legislator waktu itu karena belum ada caleg disana dan cuma bisa memilih logo kan dalam survei Anda mau pilih partai apa PSI BDP kalau ada kontribusi caleg disana maka survei itu tidak bisa memotret kondisi aslinya nanti pasti akan meleset tapi kan marginnya dikasih 3% karena ternyata lembaga survei itu artinya seyakin apa PSI dengan hasil survei yang hari ini beredar karena kita mau lihat dari sejumlah survei yang beredar memang kayaknya belum ada yang nempatin di 4% kayaknya PSI atau ada beberapa survei kalau lihat kan ada juga jadi kita kembali lagi bahwa survei itu misalnya kita di 2019 selalu disurvei di bawah 1% di bawah 1% ternyata ketika pemilu berlangsung prolennya lebih dari itu bahkan di Jakarta kita dianggap tidak punya porsi ternyata 8 porsi peringkat di DPRDKI jadi kita tidak menjadikan survei ini sebagai satu-satunya tolak ukur oke kalau kemudian targetnya adalah lolos parlement result 4% atau ambang batas segmen pemilih mana yang mau diambil di luar anak muda yang selalu didengungkan oleh PSI kita coba lebih mikro lagi anak muda banyak profesinya juga lintas profesi dan tinggalnya juga berbeda-beda ada yang kaum rural ada yang kaum urban kan begitu ini segmen anak muda yang mana sih karena ini juga mungkin bisa jadi diskusi bersama sama kawan-kawan besti ngompol yang nonton hampir semua partnya juga punya basis komunitas anak mudanya mereka selalu mendengungkan bahwa kita juga approach kok anak muda tapi ada yang mereka turun ke sampai pada wilayah desa yang tentu gaya bermainnya beda dong dengan anak muda di Jakarta terutama ibu kota jadi kalau kita memikroin itu sebenarnya PSI itu target anak mudanya itu sudah kita checklist lah poin A poin B nya itu yang model seperti apa jadi kita 2019 itu kita kuat di kota-kota Jakarta kuat Surabaya Bandung kota-kota besar metropolitan kita evaluasi juga bahwa PSI ini tidak hanya cukup dikenal di kota kita juga ingin masuk ke desa itu evaluasinya 2019 agak lemah berarti di desa di desa memang kita di kota lebih kuat daripada desa dan itu terprotret dari perolehan suara tugas kita di 2024 kita harus juga bisa punya elektabilitas yang kuat di desa-desa di daerah di kabupaten kabupaten jadi tadi apa yang disampaikan abang benar bahwa anak muda ini juga punya jenisnya masing-masing gitu kan ada yang tinggal di kota ada yang tinggal di desa jadi kita harus juga mentreatment beda gitu jadi kita sekarang memperkuat struktur kita di desa sekarang lebih banyak orang-orang kita yang mengerti desa jadi tidak hanya pikirannya di kota itu jadi evaluasi jadi evaluasi kita nah hasil evaluasi itu dibuktikan dengan apa karena ini bukan ingin menguji tapi juga ingin mempertanyakan sama orang PSI nya langsung karena berapa kali juga saya itu selalu mempertanyakan sebenarnya PSI ini oke lah mereka selalu claim DNA nya anak muda tapi mereka ini paham gak sih ini aku langsung ngomong sama orang PSI kan anak muda yang model apa kan begitu kalau anak muda itu benar dikategorikan anak-anak yang sekolah ataupun kuliah di kota besar resita di Jakarta Surabaya Bandung yang secara pendidikan mereka well educated terus mereka terbiasa dengan konsep gagasan yang selalu didengungkan oleh PSI emang ini masuk dengan segmennya orang-orang yang di luar wilayah itu oke jadi apa sih bukti nyata dari hasil evaluasi 2019 itu sehingga PSI ini yakin nih ah kita bisa kok garap juga yang segmen yang kelompok-kelompok rural ya jadi kita sebut saja misalnya tokoh-tokoh yang bergabung di PSI ya ya jadi kan dulu kan tokoh-tokoh kita lebih banyak tokoh-tokoh Jakarta ya ya yang menjadi showcase kita yes sekarang kita kedatangan tokoh-tokoh yang memang punya basis-basis kuat di kebupaten gitu sudah ada sudah ada tapi saya belum tahu saya boleh sebut atau tidak misalnya di Jawa Jawa Timur Jawa Timur itu ada salah satu relasi ya relasi yang sangat dekat lah dengan salah satu toko yang sangat kuat di Jawa Timur oke tokohnya pasti semua orang tahu dan dia sudah bergabung di PSI oke dan itu adalah bukti bahwa tokohnya sudah mau masuk ke PSI artinya cara berpikir PSI diterima nih sama tokoh tersebut ya diterima dengan tokoh tersebut dan tentunya tokoh itu nantinya akan menjadi jembatan kita ke mereka gitu kan oke ya daripada kita mengubah orang kota ini jadi seakan-akan kenal apa yang dia tidak kenal lebih baik kita menjadi partai yang terbuka kepada semua tokoh gitu biarkan mereka nanti ya akan lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi basis baik karena gini Bro Willy kalau saya perhatikan kan kita capture-nya apa sih batasnya media sosial media nasional ya konvensional itu kan cetak online TV lah kalau kita lihat PSI pasti isunya itu isu nasional dalam kontes politik elektoral maka dalam pandangan saya bisa diuji juga lah sama Bro Willy itu bisa gak masuk karena kalau kita bicaranya basis elektoral maka kan antropologi politiknya harus sesuai sosiologi politiknya harus sesuai misalnya isu nasional ngomongin soal capres lah atau misalnya ya seputar isu-isu tentang portfolio-nya capres lah apalagi PSI terkenal cukup cukup ganas terhadap Anies Baswedan misalnya itu make sense gak sama orang PSI di Aceh itu make sense gak sama orang PSI di NTT di Papua dan itu bukan wilayah kotanya bukan Jayapuranya ya kan bukan bukan Banda Acehnya kayak gitu-gitu loh jadi ada gak di internal PSI untuk mengubah driving isu kepada publik ini sehingga mereka tuh lebih dekat dengan isu-isu lokal jadi memang karena sumber pemberitaan kita semuanya tuh Jakarta ya Jakarta itu menjadi media darling lah jadi apa yang terjadi di Jakarta ini diberitakan seluruh Indonesia padahal kalau kita lihat rekam jejaknya PSI kan selalu disebut ya partai seputaran ibu kota kan ya itu itu pertanyaannya itu kan mengatakan seperti itu jadi karena saking jarangnya kita dengar isu PSI mengomentari persoalan-persoalan di luar Jakarta kan gitu sebenarnya kita banyak sekali rekam jejak kita isu-isu yang kita angkat dari daerah ya tapi memang tidak setinggi Jakarta level pemberitaannya memang jadi kalau kita cek di media sosial ada sebenarnya ada dan apa yang kita usung hari ini BPJS gratis kesehatan masyarakat itu saya kira tidak hanya orang kota yang sangat membutuhkan tapi kan sebenarnya orang-orang yang tinggal di desa kan orang kota kan punya akses kesehatan yang lebih baik punya asuransi sendiri misalnya tapi orang-orang yang tinggal di kabupaten di desa mereka yang sangat membutuhkan BPJS gratis gitu dan kami juga sudah melakukan survei internal bahwa BPJS gratis itu adalah salah satu program yang diinginkan oleh rakyat Indonesia nah memang dari awal kita juga sudah melis bahwa salah satu yang saya tanyakan kepada Bro Will adalah seputar BPJS gratis karena memang niatnya baik sehingga pronya juga besar tapi kemudian viral karena tidak menutup ada aspek-aspek kontroversinya soal BPJS gratis ini kita kalau tidak salah lihat di Twitter sebelum jadi X Twitter sebelum jadi X itu rame yang mengomentari BPJS gratis ala PSI karena emang konsep realisasinya seperti apa terus kemudian ada yang mereka mengimajinasikan imajinasinya warga warga net warga Twitter waktu itu orang kita yang memakai BPJS masih berbayar saja respon dari pihak klinik atau rumah sakit atau posan dunia seperti itu apalagi yang gratis sebenarnya BPJS gratis ini konsep teknis NPS itu seperti apa sih ya secara teknis kami ingin agar konsep kepesertaan BPJS itu bukan berdasarkan yuran dan lain-lain ya kami ingin BPJS ini menjadi universal gitu ya siapapun mereka yang tinggal di Indonesia WNI kita harus mendapatkan BPJS gitu ya jadi kita mau mengganti dari konsep kepesertaan jadi konsep berbasis pajak gitu ya berbasis pajak jadi kita melihat bahwa dari pajak kita cukup untuk membiayai BPJS gratis gitu angka-angkanya saya sebenarnya ada ya tapi saya angka percisa belum bisa saya sampaikan oke tapi yang pasti adalah secara hitung-hitungan anggaran bisa dilakukan dan saya pastikan lebih kecil dari subsidi BPM gitu lebih kecil dari subsidi BPM artinya tetap ada yang ditarik dong dari warga tentunya pasti enggak enggak ada enggak ada kenaikan pajak ini lebih kepada politik anggaran nanti oh artinya distribusi anggarannya itu masuknya ke BPJS sehingga tidak lagi dibebankan BPJS sendiri gitu iya betul jadi nanti kita fokuskan melalui pajak masyarakat tidak ada kenaikan pajak tinggal bagaimana politik anggaran ini bisa kita arahkan kepada kesehatan masyarakat jadi ada ada prioritas anggarannya harus dialihkan yang harusnya pada wilayah jadi ke BPJS gratis perbiayannya dengan kisah pak arti Indonesia Sehat yes arti Indonesia Sehat atau BPJS itu kan sekarang ada yang namanya BBI kan artinya mereka yang gratis hari ini namanya penerima biaya iuran bantuan iuran pemerintah mereka harus macam-macam tuh mereka harus membuktikan dirinya layak persyaratannya cukup panjang untuk mengkategorikan mereka tidak mampu jadi konsep mereka itu sekarang adalah yang tidak mampu gratis kalau PSI BPJS gratisnya berarti untuk semua orang mampu juga gratis mampu ataupun tidak mampu itu jadi kesenjangan gak sih sebenarnya kalau kayak gitu masa yang mampu dikasih gratis jadi sekarang ini sebenarnya adalah begitu banyak orang yang sebenarnya dalam kategori dia bukannya miskin banget bukan kaya banget jadi tengah-tengah nih kelompok nanggung nih disini kelompok nanggung kita sebutnya aspiring middle class lah mereka suka middle class juga tapi aspiring tapi mereka sudah bukan kategori penerima bantuan iuran itu tadi sehingga kalau harus merasakan layanan kesehatan ini juga berat bagi mereka berat bagi mereka jadi saya sering sekali menemukan masyarakat di Jakarta pak saya ini nunggak tagian BPJS loh gitu saya nunggak tagian BPJS karena dia merasa berat untuk membayar tagihan di sisi lain dia juga gak bisa gratis karena sudah tidak masuk kategori tidak mampu tadi nah inilah yang menurut saya harus kita selesaikan mereka kasian sekali untuk dapat asuransi swasta terlalu mahal untuk yang BPJS iuran saja berat mereka artinya kan negara harus melakukan kategorisasi ulang lagi dong sehingga mereka bisa ter cover oleh layanan kesehatan BPJS ini atau sebenarnya udah lah gak usah semuanya jadi kita konsepnya itu universal secara ratenya dia warga negara Indonesia udah yang penting itu ya yang paling terlalu mau dengan kemampuan ekonomi berapapun mereka bisa dapat BPJS gratis ya khususnya kita ingin menyelesaikan masalah itu tadi yang tidak masuk dalam kategori tidak mampu dan tidak kaya juga middle class sebenarnya bukan middle class juga expiring mereka expiring middle class ini baru baru tahun setelahnya BPJS gratis terus apa lagi yang ditawarkan sama PSI kalau yang kita lihat di sepanduk-sepanduk ini kan rata-rata PSI menang BPJS gratis ya itu yang pertama yang kedua prioritas kita adalah melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Pak Jokowi oke kita tidak mau adanya puter arah atau apa yang disampaikan Pak Jokowi mulai dari argono lagi oke karena apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun ini adalah fondasi fondasi ekonomi infrastruktur pendidikan ini harus dilanjutkan oleh pemimpin yang punya komitmen yang tegas untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini menjadi berita sekitar ingat ya teman-teman Besti Ngompol yang disebutkan oleh Bruwi adalah yang bisa melanjutkan ke pemimpinan Jokowi adalah sosok yang tegas ini apa ini ya seperti sebuah sinyal yang cukup nyata bisa gak saya sebutkan begitu karena yang bisa melanjutkan pasti orang yang punya eksperienan bekerja sama dengan Jokowi lalu kemudian orang yang tegas itu apa sih terbayang oleh kita ketika kita ngomongin soal identitas orang tegas itu seperti apa nah itu coba kalian tafsirkan sendiri tapi saya pengen nanya jadi sebenarnya PSI Bruwili dan PSI ini melihat sosok Prabowo Subianto seperti apa Pak Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanan yang diangkat oleh Presiden Jokowi gitu ya dan menurut saya salah satu berkah kita masuknya Pak Prabowo ke kabinet adalah persatuan gitu ya karena kita ingat betul di tahun 2020 2021 kan kita pandemi COVID-19 dan seakan-akan nih Pak Presiden Jokowi itu sudah punya ilmu yang tinggi mungkin ya bahwa Indonesia ini akan masuk dalam kondisi yang sangat berat bagi kita semua dengan tergabungnya Pak Prabowo gitu ya itu semangat persatuannya terjadi tidak ada keamanan negara pada waktu itu bisa bisa dijaga dengan baik dan kita bisa menyelesaikan COVID-19 dengan baik jadi kita ingin kalau saya pribadi ya saya ingin melihat adanya kekuatan nasionalis yang bersatu seperti yang tadi ya Pak Prabowo nasionalis Pak Ganjar nasionalis juga nah kedua orang ini harus bergabung harus bersatu kalau harus memilih kalau harus memilih kita belum belum saatnya menentukan pilihan memang gitu memang kita jangan onjok ke susu kata Pak Jumowi kan jadi politik kita masih sangat cair tapi kalau onjok ke susu sekarang bulan Agustus Pilpres Februari sudah pencoblosan Oktober sudah bertaftaran memang Indonesia ini memang kebiasaannya seperti itu injury time Pak Maruf Amir kan juga seperti itu injury time jadi selama itu masih ada waktu ruang waktu yang cukup ya kita jangan terburu-buru kehadiran Pak Bosubianto ke kantor PSI disambut sangat-sangat positif bagi kawan-kawan PSI tapi kemudian juga ada yang memberikan reaksi saya gak bilang reaksi negatif tapi kemudian memberikan reaksi yang membuat kemudian hubungan antara PSI dengan teman-teman relawan karena kan identitas PSI dan relawan ini kan sangat kuat ya relawan-relawannya Jokowi ini kan karena dianggap sebagai relawan ini sudah mendukung ke Ganjar tapi kalau PSI ini kayaknya mau putar putar setir nih ke Prabowo Subianto gitu hubungan antara Ganjar dan PSI disebut oleh Adi Armando yang sekarang menjadi seorang politisi PSI merasa tidak diinginkan oleh PD Perjuangan sebagai partai yang mengkader Ganjar Pranowo hubungan PSI dan PD ini sebenarnya seperti apa minimal mungkin bisa cerita kalau di DPRD-DKI kayak gimana sih di DPRD-DKI sebenarnya hubungan kita sangat baik dengan PD Perjuangan kan kita sempat kolaborasi waktu itu untuk mengajukan interpelasi ya hanya dua partai ya bahkan ya hanya dua partai waktu di PD Perjuangan dan PSI pada waktu itu di beberapa daerah juga kita berkoalisi dengan PD Perjuangan untuk mengusul kepala daerah jadi sebenarnya hubungan yang saya tak ketahui yang saya rasakan di DPRD-DKI di Jakarta itu sangat baik sangat baik bahkan nyata kita pernah kolaborasi artinya berbeda pendapatnya dengan Bung Adi Armando yang menyatakan bahwa PD ini gak nyaman kalau PSI ini dukung ganjar ya itu harus ditanyakan kembali ke Bang Adi itu sebagai sikap tapi yang pasti itu bukan sikap partai bukan sikap partai kalau partai sendiri secara umum di luar di luar wilayah DPRD-DKI atau fraksi PSI di DPRD-DKI PSI melihat PD IP seperti apa PSI melihat PD IP seperti apa kalau warganet kan ngomongnya katanya PSI ini U23-nya PD ini udah warnanya sama ya kan koalisinya juga sama 2019 tapi kalau bagi PSI sendiri melihat PD itu seperti apa ya kita melihat PD perjuangan sebagai akal kita senior kita ya mau bagaimanapun kita memiliki nilai-nilai yang sama ya kita nasionalis lalu ide-ide soal ekonomi politik banyak yang sama dengan PD perjuangan dengan sikap-sikap politik itu juga sama jadi kita melihat PD perjuangan sebagai tempat dimana kita bisa belajar banyak apa yang dipelajari? yang kita bisa pelajari ya tentunya bagaimana perjuangan mereka dari zaman order baru ya kita harus mengakui ke ketangguhan mereka mereka kan tangguh sekali di order baru ya lalu juga terbukti juga pernah menjadi oposisi juga jadi soal ketangguhan kita harus belajar dari PD mengamini gak bahwa ada ketidaksamaan visi antara PD perjuangan dengan PSI dalam melihat apa namanya tata bernegara atau tata berpolitiknya Indonesia hari ini dengan kekuasaan yang hari ini semuanya ada di dalam kekuasaan ya either PSI ataupun PDI perjuangan adalah dua partai meskipun satu parlement dan satu non-parlement tapi mengamini gak bahwa ada ucapan dari beberapa pihak yang sebenarnya visinya PSI sampai PD ini tumpang tindih jadi tabrakan nih sebenarnya perbedaannya ya yang paling nyata kan soal proporsional terbuka yang tertutup kan di perjuangan kan waktu itu lebih mendukung proporsional terbuka kami di PSI mendukung proporsional terbuka karena kami melihat proporsional terbuka jauh lebih demokratis dan tidak memilih kucing dalam karung dan lain-lain jadi minor-minor tentunya ada perbedaan ya tapi secara grand nilai-nilai besarnya pasti sama lah kalau PDI perjuangan sampai pada batas waktu tertentu belum kemudian berkunjung sama seperti Pak Prabowo Subianto berkunjung ke kantor PSI bisa gak tesisnya orang-orang di luar sana yang menyatakan bahwa PSI akan pindah ke Prabowo Subianto itu bisa dibenarkan terakhir kan Mbak Puan menyampaikan bahwa PSI PDI Perjuangan terbuka kan untuk dikunjungi oleh PSI dan PSI juga menyambut itu artinya kita juga mau berkunjung ke PDI Perjuangan selama kita diizinkan selama ini sudah bersurat belum misalnya mau kunjungan ke partai PDI Perjuangan atau bagaimana saya kira setelah ini kita dalam waktu dekat semoga pertemuan itu bisa terjadi karena kan sudah ada niat baik nih antara elit partai dua elit partai jadi silaturahmi itu harus dikedepankan yang memberikan statement dari PDI Perjuangan di saat beberapa elit lain itu mungkin melakukan kontra narasi dengan apa yang dilakukan oleh PSI selama ini adalah sosok Puan Maharani sebagai salah satu pimpinan di DPP partai PDI Perjuangan menurut PSI sosok Puan Maharani ini seperti apa? sosok Mbak Puan menurut saya kalau saya boleh menganalisa Mbak Puan itu seperti icebreaker oke ya tampak bahwa Mbak Puan ini yang menjalin komunikasi antar partai politik ya dari PDI Perjuangan jadi di icebreaker dan bisa melakukan konsolidasi dengan partai-partai politik lain oke jadi perannya sangat penting artinya sosok Puan Maharani dianggap PSI bisa menjadi jembatan nih untuk apa namanya bukan menormalisasikan itu bahasanya ini ya bahasanya kawan-kawan PSI ketika mengkritik gubernur yang apa bahasanya intinya Puan Maharani adalah sosok yang mungkin saja bisa menjembatani dugaan yang terjadi antara PSI dan PDI Perjuangan seperti itu menurut saya Mbak Puan punya kapasitas untuk menjembatani komunikasi ke partai-partai politik lain walaupun sampai dia punya pandangan berbeda misalnya Demokrat Demokrat kan kita tahu sama-sama tahu kan berbeda 10 tahun akhirnya bisa bertemu kan Mbak Puan disana ada peran jadi saya kira pertemuan PSI dan PDI Perjuangan juga bisa tanya oke ini menarik kita tunggu karena kalau PDI Perjuangan bertemu dengan PSI atau ditemui oleh PSI apapun itu sifatnya maka pasti dialektika politiknya juga akan bergeser lagi karena hari ini kan sentimennya Prabowo dan PSI sudah semakin mengerucut sehingga kemudian memberikan reaksi di beberapa pihak kelompok relawan akhirnya pecah karena satu ke Ganjar dan satu yang dianggap PSI sudah ke arah Prabowo tapi kalau kemudian PDI Perjuangan nanti bisa bertemu PSI atau PSI juga bertemu dengan PDI Perjuangan kita lihat kita will see sejauh mana kemudian PSI ini bisa sustain untuk menuju 2024 dengan targetnya adalah Parlimen Persuat batasnya 4% mungkin dari saya begini tapi kita juga memberikan ruang nih karena Bresti Ngompol ini memang segmennya sama dengan segmennya PSI meskipun kita gak tahu nih pilih partenya pilih partai yang mana tapi kita kasih ruang kepada kawan-kawan Gen Z untuk bertanya langsung kepada Bro William yang juga memang Gen Z jadi ini kursi memang sudah disediakan buat orang-orang yang sedang ada di diskusi kopi untuk kemudian yang menyaksikan kita juga tapi dia ingin bertanya coba siapa yang mau nanya ini nah ini ada nih kalau lihat usianya si Gen Z harusnya Gen Z harusnya gak bong-bong nanti kita cek KTP nah sama mbak siapa berarti ini Mbak Sarah ini ada Bro Willy kita ngambilnya Bro karena PSI itu identiknya Bro dan Sis jadi Sis Sarah kalau Sis berarti jadi kater PSI mau nanya apa jadi gini aku mau tanya waktu itu kan pernah hype ya di Depok itu misalnya PSI itu musuh Mas Kaisang itu tuh gym politik aja apa benar-benar emang musuh Mas Kaisang untuk jadi untuk maju di pilon ya kita serius ya musuh Mas Kaisang karena kita lihat bahwa Depok ini salah urus salah urus oleh partai politik yang begitu lama berkuasa disana jadi kita butuh sosok anak muda sosok alternatif sosok yang bisa mempercayai kebentuan di Depok jadi kita melihat Mas Kaisang salah satu toko yang mumpuni untuk menjadi wali kota di Depok dan menurut saya kita harus memperjuangkan kepemimpinan anak muda di Depok muda itu aja orang Depok oh dikit Depok jadi dia ingin memastikan ntar gue nyoblo saya siapa yang sel deket Depok ya oh tangsel oh tangsel ya mepet lah ya mepet mepet Depok mepet Depok oke Mas Sarah Bro Wilam thank you banget ya kita udah bisa ngobrol bareng di ngomong politik semoga apa yang disampaikan oleh Bro Wilam dan diskusi yang kita sajikan tadi itu bisa diterima oleh kawan-kawan yang memang ada ketertarikan dan minimal ingin tahu sebenarnya dunia politik itu seperti apa karena ngomong politik ini adalah ruang bagi semuanya untuk bisa ngomongin politik jadi tidak perlu menjadi seorang ekspertis di politik tidak perlu menjadi seorang akademisi di bidang ilmu politik atau tidak perlu menjadi seorang praktisi ilmu politik cukup kita paham karena bagi orang yang tidak apa politik itu memiliki resiko besar karena negara dibangun berdasarkan keputusan-keputusan politik bahkan produk hukumnya sebagai ketua DPP bidang hukum itu juga dihasilkan oleh proses-proses politik saya Riki Daniswara Dabro Wilam terima kasih kita ketemu lagi di episode selanjutnya dan jangan lupa follow youtube kami di Postkota Network dan PT Network nanti video-videonya akan diunggah atau di upload di sana dan instagram kami di ngomong.politik terima kasih sampai jumpa terima kasih